Bagi 130 juta warga Amerika, kopi merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Setiap tahunnya warga Amerika mengkonsumsi sekitar 1.500 juta ton kopi. Sebagian besar berasal dari Brazil, Vietnam, dan Kolumbia. Bagaimana dengan kopi Indonesia? Menurut atas sepedagangan Indonesia di Amerika, salah satu kelemahan kopi Indonesia terkait dengan branding. Ini salah satu yang kami perjuangkan sebagai pemerintah ya. Di Indonesia 42 tahun yang lalu mereka sudah tahu sebenarnya kopi Indonesia, tapi mereka enggak, kita enggak tahu kopi Indonesia, kita tanya Sumatera, wow. Kopi lain dikemas menggunakan nama negara asal seperti kopi Brazil maupun kopi Kolumbia. Sedangkan kopi Indonesia menggunakan nama daerah seperti kopi Sumatera, kopi Bali, kopi Sulawesi, dan lainnya. Kita tahu mengenai Geographic Indicator, betul, tapi koma Indonesia. Tahun ini saya lihat kopi-kopinya sudah memakai dan ada story mengenai Indonesia. Jadi mengapa itu penting? Kita ingin membentuk brand. Brand Indonesia kopi yang baik. Dengan brand naik, kopi-kopi yang lain ikut terangkat. Mereka berharap langkah Starbucks ini bisa diikuti perusahaan lainnya. Menurut Asosiasi Kopi Amerika, di negara ini sedang terjadi perubahan tren konsumsi kopi. Semakin banyak warga Amerika yang beralih dari kopi seduh biasa ke kopi gourmet. Dan ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasar di Amerika. Kopi gourmet adalah kopi campuran antara espresso dan susu maupun bahan perasa lainnya. Atau kopi seduh biasa yang dibuat dari biji kopi pilihan atau berkualitas dengan rasa yang khas. Menurut sejumlah pengusaha, kopi Indonesia memenuhi kriteria ini. Saat ini nilai ekspor kopi Indonesia hanya berkisar 350 juta dolar. Dan dalam dua tahun ke depan, ekspor Indonesia diperkirakan akan meningkat sekitar 500 juta dolar. Dari Washington demikian laporan tim VOA.